tadi udah dibentuk udah jadi suap nah sekarang udah matang nih matang udah wah laris manis deh ini cantik kan petinya ini baru keluarin dari oven setelah keluarin dari oven kemudian dilabur sama blue bun supaya apa? supaya mengkilat jadi mengkilat warnanya jadi cantik menarik rasanya sih gak kalah-kalah juga dengan roti unyil kalau roti unyil kan 1 buah 1.600 ya? iya nah kalau ini kan produksi sendiri anggaran yang dikeluarkan tidak sebesar kalau kita membeli roti ini biayanya 3-100 ribu ini kan ini semua isinya mesi syeresh coklat dan keju kayaknya keju musri lah jadi kalau makan tuh dia ada meler-meler dikit gitu oke 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 oke